Maaf ya teman-teman, urusan utang, urusan rumah, urusan uang, kerjaan, masalah cetek semuanya, ada apa-apanya Semua urusan kita ada dalam pengetahuan Allah ada dalam kekuasaan Allah dan hanya baru bisa beres kalau Allah menolong Semua urusan kita, keperluan kita, keinginan dan apa yang terbaik Itu tanggungan Allah kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan yaitu mengabdi dan ini cuma dua saja kuncinya Satu, niatnya ikhlas yang kedua, caranya benar jadi sebetulnya tidak ribet tapi jadi ribet karena dua hal Satu, lemah pemahaman agama jadi kita tidak tahu tidak kenal siapa Allah tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk karena tidak belajar agama jadi ngarang dan yang kedua karena kita kalah oleh nafsu jadi dua ini sekarang kita belajar seperti ini dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh Allah tahu di antara yang hadir ini yang sungguh-sungguh yang setengah-setengah yang asal hadir saja Allah tahu tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Allah tahu siapa yang datang ke sini tidak serius belajarnya sambil mengerjakan hal lain yang tidak ada kaitan Allah memberikan sesuai dengan kesungguhannya dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keriduan Allah Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya Al-Ankabut 6-9 jadi tidak ribet kita nambah ilmu juga semua ilmu milik Allah kita bisa berubah yang bisa mengubah kita juga hanya Allah iman kita mau naik yang bisa menguatkan iman kita juga hanya Allah jadi kita bisanya apa dong kita tekad bulat azam walaupun hakikatnya ini pun pertolongan Allah kemudian doa kita jarang doa minta iman kuat jarang kita mintanya ya yang dunia-dunia saja yang menyenangkan nafsu kita harusnya yang kita minta Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati nah jarang kan doa itu ya Allah tolonglah saya agar saya bisa selalu ingat padamu ini dahsyat ini kalau dikabulkan agar bisa senantiasa bersyukur padamu kalau dikabulkan terjamin ditambah terus nikmatnya agar bisa memperbagus ibadah kepadamu ayo seberapa merengek kita doa itu kepada Allah ini semua yang disukai Allah zikir itu adalah amalan puncak terbaik yang paling mensucikan yang paling tinggi derajatnya yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak atau bertempur di jalan Allah zikrullah sejauh mana kita doa minta jadi orang yang bisa berzikir maksudnya jelas tidak ini hadirin kita tuh kebanyakan mintanya bukan apa yang disukai Allah tapi yang disukai ya Allah tolong bukakan rejeki emang selama ini nutup kalau ditutup mau udah mati kita minta rejeki itu sudah banyak rejekinya bukan tidak boleh saudara minta rejeki ya Allah tolong berikan apa jodoh kan udah bagus minta lagi jodoh jodoh rata-rata yang kita minta hanya keperluan diri kita bukan yang Allah sukai harusnya yang kita minta yang Allah sukai syukur coba kalau kita jadi ahli syukur apa yang terjadi udah nikmat hidup ini ditambah terus luar biasa gak usah takut dengan kekurangan kalau kita jadi ahli syukur udah mesti itu Allah janjinya pasti janji Allah itu pasti dipenuhi kalau kita jadi ahli syukur maka kita akan terus ditambah nikmatnya oleh Allah wuh enak sekali ini tapi kita malah minta sepeda ya bukan minta syukur yang ketiga apa tadi doanya wah khusni ibadati ini justru yang Allah perintahkan kita disuruh ibadah nah kita minta ke Allah supaya kita jadi ahli ibadah yang bagus ibadahnya kalau ini dikabulkan udah terjamin hidup kita tapi ada yang menghalanginya yaitu nafsu maka kita harus bermujahadah supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita nafsu ini ciptaan Allah bukan keinginan kita ada syahwat ada amarah ada berbagai nafsu lawamah nafsu mutmainna ada berbagai nafsu pada diri kita dan ini adalah ujiannya kesungguhan kita kepada Allah jadi yang menghalangi kita bisa ibadah itu adalah nafsu jelas ada lagi syetan syetan ini pembisik saja supaya kita memuaskan nafsu gitu syetan gak bisa apa-apa gak diturutin juga ngapa-apa hey nyolong gak gak apa-apa paling nipu yang lain nyopet aja kenapa orang berzina karena ada syahwat apa kata setan tuh lihat curul lihat yang ngelihat siapa kita udah dilihat bangkit nafsunya jadi tidak terkendali coba kalau kita lawan gak apa-apa dia cuma membisiki saja baik jadi harus bagaimana nih supaya bisa mengalahkan nafsu nah kita pertama harus sadar dulu nih bahwa penghalang kita jadi ahli ibadah adalah nafsu dan nafsu ini dituruti gara-gara kita tunduk kepada tipu daya syetan sesungguhnya setan itu musuh bagimu perlakukan dia sebagai musuh kita tidak bisa lihat setan setan lihat kita emang begitu takdirnya setan keroyokan kita banyak urusan setan tidak punya kerjaan lain selain fokus nipu kita caranya bagaimana ternyata caranya tidak usah ribet dengan setannya tapi berlindunglah kepada Allah yang menguasai setiap makhluk termasuk setan pertanyaan seberapa merengek kepada Allah minta dilindungi dari tipu daya setan jawab pernahkah kita a'udzubillah himina syaitan irrojim dengan permintaan ya Allah saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan pernah begitu tidak saya kira zikir yang jarang di doa yang jarang doa berlindung kepada Allah dari tipu daya setan benar kata setan itu jangan nganggu katanya gak tahu deng tapi kelihatannya bisikannya gitu makanya gini aja terus jujur lah berapa kali kita berlindung ke Allah dari tipu daya setan padahal dia musuh kita setan terus berbisik supaya celetak celetuk supaya mata berzinah supaya segala ingin tidak bersyukur supaya kita marah supaya kita dendam supaya kita pelit ya apa yang Allah perintahkan setan mengajak kita yang sebaliknya tapi kalau setan ini oleh Allah ditumpulkan kita lebih ringan maka berbanyaklah doa ketika kita sudah merasa ini mulai ada tipuan selain baca Quran baca Quran disunahkan baca karena kita dikhawatirkan tidak benar di dalam memahami Al-Quran atau sesuka kita memahaminya setan membisikkan kita untuk memahami Quran yang salah tapi tidak ada salahnya juga buka HP ayo pernah tidak ada yang buka HP berlindung ke Allah dari tipu daya setan jawab ini berapa banyak lihat tayangan di sini dengan baca Quran berapa besarnya godaan yang ada di HP ini betul suami istri orang tua anak lengket dengan HP dan lebih betah melihat yang minimal sia-sia tapi selebihnya maksia ini ujian berat buat kita cobalah kalau mau aman dari godaan HP ganti HP dengan HP jadul wah gak berat coba baca ya Allah saya berlindung kepadamu dari semua tipu daya ini bisa berjam-jam di sini berjam-jam melihat maksiat Quran gak akan tahan bahkan satu menit saja langsung di skip kenapa ketawanya menjiwai pakai ada yang nutup saya tidak tahu tapi besar kemungkinan setan menipu untuk menyuruh skip skip Rasulullah bersabda tapi giliran mesum maksiat tahan itu ini serius hadirin bagaimana dekat dengan Allah kalau kita dekatnya dengan apa yang dilarang Allah cobalah Allah saya berlindung kepadamu banyak godaan di sini seperlunya saja ada lihat Youtube niat lihat ceramah cuman tiga menit selebihnya anteng setengah jam satu jam tidak terasa itu kalau oleh ini sudah kalah sudahlah siap siap saja tidak bahagia ini bisa menguatkan iman tapi saat yang sama ini bisa melemahkan iman sepertinya senang ya lihat lawakan lihat yang lucu lucu padahal tidak akan bisa membuat bahagia karena bahagia itu hanya karena iman yang kuat bukan ketawa ketiwi apalagi lihat yang haram dilihat aurat orang lain dilihat ditatap sepertinya menyenangkan aslinya dicabut nikmatnya sholat dicabut nikmatnya ngaji dicabut nikmatnya tahajud dicabut nikmatnya doa tanpa terasa itu ada balesannya emang tidak ada balesannya lihat masyiat disini susah ibadah telat terus mau tahajud susah mau ngaji males mau sedekah pelit mau doa basah basi nanti bawaannya marah marah tersinggung jengkel mau beli ini beli itu apa sebabnya iman kita lemah gara-gara yang ditonton disini adalah masyiat ada balesannya hadirin masyiat itu kita perlu ini tapi perlu zikir dulu ya Allah wahai yang menguasai langit dan bumi bagus itu karena pasti ada bisikan yang menyuruh kita melihat dan semua tayangan itu menurut nafsu jadi bagus kecuali ngaji kecuali ceramah yang gak bagus disini yang berat sekali sama seperti olahraga jogging tenki 10 kilometer bersepeda 50 kilometer piknik ratusan kilometer ke masjid 30 meter gak kuat termasuk santri karya ada yang suka sholat di kantornya gak kuat itu ya Allah setan yang nipu atas di di seger ini kemis banyak yang gak kuat sahum bukan gak kuat kalah oleh tipu daya setan betul tidak buktinya Ramadan 30 hari kuat kenapa Senin kemis jadi tidak kuat tidak kuat apanya tidak kuat oleh tipu dayanya udahlah ini kan sahum sunah sahurnya dikit aja nanti juga siang ada yang nawarin makan gitu ini bisikan ke saya maksudnya kan ceramah tiap Senin kemis ceramah tenang nanti juga ada yang ngajak makan siang menghargai yang nyuguhin itu amal soleh tidak tadi ceramah juga sama tidak kodaan kuat kuat kalau kita niatnya kuat Allah tahu dikuatkan kita kita bisa kuat itu dikuatkan oleh Allah karena niat kita kuat syariatnya dan doa kita minta kuat ayo tahajud contoh ini 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 kalau mau jadi orang yang dekat dengan Allah harus berani mengarahkan tahajud coba lihat harusnya kita kalau tidak tahajud itu sedih musibah karena kita tidak terpilih misal begini ada undangan nih dari presiden yang akan datang sekali ya atau yang sekarang eh yang terserah saya tidak mau ikut campur ya ini bisikan ini supaya sibuk undangan spesial dari sebuah negara presiden atau kepala negaranya itu soleh baik hati tapi hanya akan menjamu tamu pilihan ada beberapa calon tamu kita termasuk diantaranya tapi ternyata disisihkan tidak jadi diundang sedih tidak itu padahal jamuan itu jamuan luar biasa istimewanya tahajud itu jamuan istimewa kalau kita hilang uang hilang sepatu hilang dompet gada apa-apanya dibanding hilangnya masuk dalam daftar yang dijamu oleh Allah musibah itu harusnya kalau kita bangun pas adan nangis harusnya ya Allah saya tidak terpilih bukan Alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya pulas ya kecuali ada ujur kalau tidak tidak ada ujur tidur dari jam 9 setengah 10 bangun pas adan subuh musibah tidak ada ujur makanya kalau mau tidur baca ayat kursi kursi al-ikhlas al-ikhlas al-falak an-nas apalagi kalau ditiupkan usapkan ketubuh tiga kali pasti berat melakukannya ya kan sedikit yang sebelum tidur baca ayat kursi sedikit yang sebelum tidur al-ikhlas al-falak an-nas dibaca seluruhnya bukan judulnya saja ada yang bacanya juga malas supaya tidak diusapkan dia masuk ke dalam selimut Allah lihat tidak pemalas seperti ini padahal kalau kita melakukan itu Masya Allah dijamu itu oleh Allah dalam tidur bisa tidurnya sangat berkualitas bisa tidurnya mimpi yang membawa manfaat mudah-mudahan mimpi berjumpa dengan Rasulullah Allah kan tahu siapa yang sebelum tidur wuduk dulu yang ngaji dulu yang doa dulu dengan yang tidur lihat hp baru tidur Allah tahu semuanya dilihat oleh Allah nanti dibangunkan oleh Allah ketika bangun bersyukur doa oh itu jamuan dari Allah terus syukur kalau bisa mandi kalau tidak wudhu yang bagus pakai pakaian yang rapih gelar sajadah lampu ditemaramkan pegang mushaf baca Quran sambil sholat kalau belum hafal satu rokaat satu halaman atau satu lembar delapan rokaat bisa delapan lembar habis satu jus itu nikmat jamuan dari Allah diantara dua sholat sholat sholatnya juga yang bagus saat sujud itu saat terdekat dengan Allah tumpahkan doa karena itu saat mustajab di setiap sujud tidak harus sujud terakhir saja sesudah subhanah rabbial a'la wabi hamdi bisa pakai wabi hamdi bisa tidak doa yang lama aduh itu masya Allah maaf ya teman-teman urusan utang urusan rumah urusan uang kerjaan masalah cetek semuanya ada apa-apanya semua urusan kita ada dalam pengetahuan Allah ada dalam kekuasaan Allah dan hanya baru bisa beres kalau Allah menolong tuh tahajud ayo periksa tahajudnya pasang alarm setengah lima padahal adzan setengah lima kurang tekor itu komat ayo minimal jam tiga gimana supaya tidurnya cukup ya lebih awal tidurnya minta dibangunkan ke Allah tidak cukup hanya alarm semoga ini jadi hikmah kemarin naik bus kebagian jam setengah tiga berarti bekal sampai jam tiga, disetel saja alarm, karena biasanya kalau naik kereta api cepat duduk, doa tidur, setengah jam enak, tidak goyang-goyang tahu-tahu sudah ada di Bandung setel alarm dua, dua delapan dua, dua sembilan maksudnya kalau satu meleset satu lagi meleset pada perangkat dua, tiga, dua tidur pulis, enak sekali tidak terasa, jadi cara mau tidur itu gampang sekali doa terus jikir la ilaha illallah la ilaha illallah nyenyak tidak terasa, tiba-tiba jam tiga ada penguang aduh kenapa pada berdiri berarti sudah sampai kenapa alarm tidak bunyi pasti tidak bunyi bunyinya kan besok tapi saya merasa bahagia sekali karena Allah membangunkan kalau tidak ke bawah saya ke Tegal luar siapa yang berani ngebangunin penumpangnya disangkanya mau sampai di sana harus balik lagi ke sini ya Allah berkah dari doa dan jikir galah tidak ada apa-apa tidak ada yang membangunkan bangun saja pas kereta berhenti padahal alarmnya baru bunyi besok jam setengah tiga ya luar biasa itu artinya doa sebelum tidur ayo apalagi kalau bisa baca surat al-mulk sebelum tidur ayo doa yang banyak Allah tahu apa yang kita lakukan sebelum tidur kalau pas bangun kita menyebut nama Allah wudhu mustajab kalau kata Imam Shafi'i semoga Allah merahmati beliau doa orang tahajud itu seperti busur panah yang pasti tepat kesasaran cuma doanya harus doa yang pulen tahu pulen maaf saya ulangi ya ciri doa yang akan diijabah seperti ini diantara ilustrasinya yaitu ada anak balita rada nakal oleh ibunya dikeluarkan dari rumah udah kamu di luar aja diam nangis tuh ibu buka pintu mukul-mukul pintu ibu buka saya minta maaf buka bu saya tidak mau di luar nangis terus menghibah supaya pintu dibuka sampai ketiduran di pintu saking menghibahnya capek menurut seorang ulama kalau seorang hamba doanya seperti ini kepada Allah niscaya diijabah seberapa hebat kita merengek kepada Allah jarang selebihnya basa-basi nakal ini pakai begitu berapa banyak kita yang doanya apa ini apa ini berapa banyak doa waktu diantara salat apa ini tidak ada harap merengeknya tidak ada bini kepada Allah coba hadirin minta ke Allah supaya kita dikuatkan menghadapi nafsu ini Allah kumma inna na'udzubika ya Allah kami berlindung kepadamu dari nusrika bika syai'an na'lamu wa nastagfirukal lima la na'lamu kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu minta ke Allah Allah mahdini li'asanil akhlaq layah dili ashaniha illa ant minta supaya ditunjukkan akhlaq yang mulia tidak ada yang bisa menunjukkan selain engkau ya Allah wa srif anisa dan palingkan diri ini dari keburukan akhlaq tidak ada yang bisa memalingkan selain engkau ya Allah menghibah merintih memelas udahlah urusan dunia sepenuhnya nanti dimudahkan Allah jangan memelas hanya mau bayar utang karena jatuh tempo kontrakan ya Allah hari ini malu atau kalau sudah keperluan dengan makhluk baru menjerit tapi keperluan mematuhi perintah Allah tidak menjerit menarik tidak jadi harusnya yang kita tunggu tunggu itu kalau siang waktu sholat jamaah itu yang kita tunggu saat kita dijamu oleh Allah dengan sholat fardu ini ditunggu nih karena ini kita diciptakan disuruh ibadah dan sholat itu tiangnya tiang agama harusnya yang dinanti nantikan itu waktu sholat saat paling spesial di siang hari nunggu nunggu duhur ke asar isi dengan amal sholat lain intinya sholat karena memang kita diciptakan untuk ini kuliah itu ibadah ngurus keluarga itu ibadah dagang itu ibadah tapi diapit oleh sholat ada yang nanya kenapa kita disuruh sering-sering amat sholat oleh Allah sholat itu bukan untuk keperluan Allah sholat itu justru rejeki dari Allah untuk kita berarti lima kali sehari kita diberi kesempatan bahagia tenang diberikan sakinah di hati kita diberikan kesempatan mustajab doa digugurkan dosa buat siapa sholat ini bayangkan lima kali digugurkan dosa lima kali sehari ditenangkan hati dibahagiakan diijabah doa kurang apa betul nanti kalau sholatnya bagus diantara dua sholat itu Allah yang nolong jadi bukan karena pinter bukan karena hebat bukan karena kerja yang luar biasa profesional urusan jadi beres bukan karena pertolongan Allah hadiah bagi yang sholatnya bagus jadi nunggu sholat itu excited gembira nanti malam yang ditunggu tunggu sepertiga malam terakhir itu jadi idaman bagi kita makanya kalau tahajudnya jelek ini nantang bencana ini kalau tahajudnya asal-asalan ini pengen celaka nih pengen sengsara pengen ribet pengen menderita aloh janji kamu ingin apa aku beri engkau doa kuijabah minta ampun diampuni apa yang kurang dan janji itu spesial sekali seperti ditantang sok mau apa eh malah ngorok dah segitu aja kenapa jadi pada melihat saya terus tambah satu lagi kalau mau mujahadah saum nih senen kemis jangan cuman saum perut saum bicara dari sia-sia dari maksiat diem kalau lagi saum saum mata jangan dibatalkan saumnya dengan lihat yang tidak halal lihat ini romadon senen kemis minimal saum lihat ini saum keinginan udah lagi saum senen kemis gak usah segala ingin duniawi ingin diterima nih saumnya saum busuk hati lagi saum nih jangan ada iri dengki jangan ada ujub jangan ada ria senen kemis saum berharap apapun dari makhluk jangan pengen dipuji jangan pengen dikagumi jangan pengen diberi saum dari berharap kepada makhluk coba dilatih sepekan dua kali seperti ini gak minta apa-apa dari makhluk gak minta tolong saum marah mumpung lagi saum gak ada marah-marahan luar biasa itu apalagi pindah nanti ke saum daud wah mau ditambah lagi tidak nih sebetulnya saya tidak usah nanya karena ini akan mempersulit saudara ya tinggal ngomong aja mau mujahadah lagi sedekah sedekah itu bukan main hadirin Ali Imran 134 favorit kita orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit baru sesudah itu senang berinfak dalam lapang dan sempit baru menahan amarah baru memaafkan orang-orang baru berbuat baik urutan ayatnya begitu ternyata sedekah inilah yang membuat kita mudah menahan amarah jadi kalau ada diantara bapak ibu yang mudah marah mudah jengkel ada kemungkinan saya tidak suudon ada kemungkinan pelit karena kalau orang yang senang sedekah itu sudah lepas dari egocentris kepada diri orang yang pelit kan senang mengumpulkan uang senang nerima senang buat dirinya orang sedekah dalam lapang dan sempit senang membagikan nah kalau orang sudah lepas dari ego buat diri itu lebih mudah untuk tidak tersinggung bagi teman-teman yang merasa rada mudah marah cobalah riadohnya sedekah sedekahnya yang nendang jangan 2000 lagi 2000 lagi itu juga yang lepet dan yang ujungnya sudah sobek yang kita berikan itu bukan yang kita miliki tapi yang kita cintai kalau memiliki sendal butut bisa dikasihkan nih saya suka ini kasih itu nendang tidak usah ngetes ke saya sekarang suka tidak hp-nya ketau saya jadi bohong jangan mancing-mancing masalah ini lagi ceramah coba hadirin mana kosot sodak kotun min mal tidak bukan berkurang harta dengan sedekah itu sudah jaminan lepasnya dari kekikiran itu hadiahnya lebih sabar tidak mudah marah lebih jadi pemaaf dan lebih ringan untuk berbuat kebaikan awalnya senang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit saya ini benar-benar terbatas uangnya cuma tinggal 50 ribu ini untuk tiga hari coba sedekahkan semuanya hari ini asal jangan ngarep-ngarep dibayar oleh saya tiap ketemu saya sudah habis tanggung jawab kalau berharap kemahluk berarti tidak ikhlas lakukanlah karena ini disukai Allah saya tidak menganjurkan dihabiskan semuanya ya tetapi cari yang nendang pasti setan ngebisikin kita pelit sudah jelas Al-Baqarah 2 6 8 benar kan bisa dibacakan maaf surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268 al-Baqarah al-Baqarah Wallahu wasi'un alim Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan Dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunianya Allah mahalwas lagi maha mengetahui Mau cepat iman menguat sedekah Nanti keyakinan kita akan nambah itu Ditambah oleh Allah Karena kita mulai memindahkan dari merasa aman Dengan apa yang kita pegang Menjadi merasa aman dengan jaminan Allah Itu Ijhad fid dunia yuhibukallah Zuhudlah terhadap dunia Allah mencintaimu Silahkan terserah saja Mau ikut bisikan setan pelit Hitung-hitungan Dilambat-lambat Dah Jebet-jebet saja Brok-brok saja kalau ada Rasulullah s.a.w. Membagikan emas Membagikan emas Bagaimana disibukkan dengan baca Quran Insya Allah Kalau niatnya ikhlas Satu huruf itu satu kebaikan dikali sepuluh Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas huruf Sekali menyebut basmallah dengan ikhlas Dapat seratus sembilan puluh kebaikan Bagaimana kalau satu juz Dengan niat takarub kepada Allah Niatlah Membaca Al-Quran Supaya Allah ridho Setiap hurufnya Jadi kebaikan dalam pandangan Allah Rasakan bedanya Silahkan One day one juz Minimal Pakai tahajud saja sudah setengah juz Insya Allah Baca mushafnya Selebihnya baca terjemah Quran Cara yang lebih mudah Setel murotal Baca terjemahnya Quran yang kita dengar Artinya kita pahami Selain kita baca mushafnya Jauh dari Quran Berat Gak bisa Allah tahu apa yang kita lakukan Bahagia itu milik Allah Allah berikan kepada siapa diantara hambanya Yang memang melakukan yang Allah sukai Dengan niat takarub kepada Allah Baca Quran dengan ikhlas Akan membuat bahagia Sedekah dengan ikhlas Membuat kita bahagia Begitu saja Jangan risau dengan masalah-masalah yang ada Kecil Gak ada apa-apanya Sengaja Allah membuat masalah kepada kita Supaya kita dekat dengan Allah Nanti Allah yang memberi jalan keluar Begitu Terima kasih Ada pertanyaan Ya Silakan Bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Lili dari Al-Milah Sidoarjo Yang saya ingin tanyakan Mana yang lebih penting Kita membaca Al-Quran itu Hanya kejar Berapa jusnya Daripada kita menghayati Sementara Al-Quran itu kan Tuntunan hidup dalam diri kita Yang diberikan Allah Sebagai panduan hidup Dikitu saja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran beda dengan bacaan lainnya Kalau dibaca dengan ikhlas Walaupun belum tahu artinya Tetap berpahala Dianggap zikrullah bu Tetap akan membawa manfaat Walaupun tidak paham Belum paham Ibu rajin membaca Al-Quran Dengan niat Takarub kepada Allah Zikrullah Itu sudah jadi amal bu Walaupun belum paham Tapi Allah akan lebih suka Selain ibu baca Al-Qurannya Ibu juga Mempelajari Artinya Kalau baca Al-Quran saja Dapat pahala Kalau baca Al-Quran dan artinya Dapat pahala Dan dapat hidayah Ada yang lebih bagus lagi Ibu ikut kursus Pelatihan Mengartikan Al-Quran Sehingga Dari waktu ke waktu Kita tidak membaca terjemah Tapi ketika kita baca Al-Quran Kalau kita mengamalkan Kalau kita mengamalkan Setiap kali kita mengamalkan ilmu Allah akan nambah ilmu lainnya Tidak usah tergesa-gesa Ingin segera memahami 30 juz sekaligus Karena Rasulullah juga Dua puluh tiga tahun Bertahap Amalkan Baca Pahami Amalkan Begitu saja Kuncinya Ikhlas Bukan untuk Dinilai siapapun Allah melihat apa yang kita lakukan Dimanapun Kapanpun Allah Masalli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Sami Ya Bashir Wahai Allah Yang menyaksikan Apapun yang kami lakukan Rabbana Zalamna Anfussana Wa illam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal khasirin Ya Allah Kami mengakui Kami sering zolim Kepada diri kami sendiri Ya Rabb Sekiranya Engkau Tidak mengampuni kami Sekiranya Engkau Tidak melimpahkan Kasih sayangmu Untuk kami Kami pasti Jadi orang yang rugi Allahumma Inna nas'aluka Tawbatan nasuha Watawbatan Qoblal maut Warahmatan Indal maut Wa magfiratan Ba'dal maut Allahumma Hawin alayna Fi Saqaratil maut Allahumma Inna nas'aluka Husnal khatima Wa na'ungudzubika Minsu'il khatima Ya Allah Jadikan umur yang tersisa ini Benar-benar Jadi ahli taubat Nasuhat Bimbing kami Ya Allah Agar kami bisa Menjauhi Maksiyah Allahumma Inna nas'aluka Fi'lal khairat Watarkal Mungkarat Kami mohon Kepada Mudahkan Bagi kami Berbuat Kebaikan Kebaikan Ya Allah Dan Cegahlah Kami Dari segala Kemungkaran Allahumma Inna nas'aluka Min Mungkarat Akhlaq Wal A'ma Wal Ahwa Wal Adwa Ya Allah Kami berlindung Kepadamu Dari Mungkarnya Akhlaq Amma Hawa Nafsu Dan Penyakit Allahumma Atin Nafsi Taqwa Allahumma Atin Nufus Anat Taqwa Wa Zakiha Anta Khairu Man Zakaha Anta Waliyuha Wa Maulaha Duhai Allah Yang Maha Baik Anugerahkan Kepada Kami Jiwa Yang Taqwa Bersihkan Jiwa Kami Ini Ya Allah Tiada Yang Kuasa Membersihkan Engkau Sebaik Baik Yang Kuasa Membersihkan Ati Jiwa Ini Engkau Pelindung Dan Penolong Jiwa Ini Ya Karim Ya Allah Allahumma Inna Alad Zikrika Wasyukrika Wahhusni Ibadatik Duhai Yang Maha Menatab Tolonglah Kami Agar Senantiasa Ingat Padamu Jangan Biarkan Ada Yang Memalingkan Hati Ini Darimu Jangan Biarkan Ada Yang Menghijab Hati Ini Dari Mengingat Tolonglah Kami Agar Bisa Selalu Bersyukur Dan Tolonglah Kami Agar Bisa Sempurna Ibadah Kami Kepadamu Allahumma Agfirlana Wali Walidina Warham Kama Rabbah Unas Sigur Ya Rabb Ampuni Dan Sayangi Ibu Bapak Kami Ampuni Guru Guru Kami Ampuni Amba Amba Yang Berbuat Baik Kepada Kami Ampuni Amba Amba Yang Pernah Tergelincir Menyakiti Kami Ampuni Ya Allah Amba Ambamu Yang Pernah Kami Jolimi Yang Sengaja Yang Tidak Sengaja Ya Allah Jadikan Hari-hari Yang Tersisa Ini Bisa Merasakan Nikmatnya Yakin Padamu Karuniakan Kepada Kami Solat Yang Khusyuh Doa Yang Kau Ijabah Rumah Tangga Sakina Keturunan Yang Soleh Soleh Cukupi Hanya Dengan Rejekimu Yang Halal Ya Allah Yang Barokah Karuniakan Lahir Batin Sehat Wal Afiyah Ya Allah Cintakan Kami Kepada Al-Quran Mudahkan Kami Memahami Mengamalkan Ya Allah Jadikan Kami Ahli Sodakoh Jadikan Kami Jadi Orang Yang Istiqomah Jamu Ambah Ambah Ini Dibahit Tulah Ya Ruk Jadikan Akhir Hayat Kami Husnul Khotima Ya Allah Tolonglah Saudara Kami Di Palestina Di Bumi Manapun Umat Mu Yang Terani Ayah Engkau Menyaksikan Segalanya Ya Allah Tidak Ada Yang Bisa Menolong Selain Engkau Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Adaban Nar Wa Kina Adaban Nar Wa Adhinal Al Jannata Ma'al Abrar Ya Aziz Ya Guffar Ya Rabbal Alamin Subukha Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Mohon Maaf Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Ala Ilaha Ila Ant Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh